Saudara 115.593 surat suara dan logistik lainnya yang digunakan pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolangogorontalo pada tanggal 9 Desember kemarin kini telah berada di masing-masing kecamatan. Ribuan surat suara akan diserahkan ke KPU Bone Bolanggo setelah rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan digelar. Setelah pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bone Bolangogorontalo yang berlangsung pada 9 Desember kemarin, 115.593 surat suara dan logistik lainnya kini telah berada di masing-masing panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Surat suara tersebut telah berada di kecamatan sejak Rabu kemarin usai pemungutan suara dilakukan. Ribuan surat suara yang berada di 18 kecamatan di Kabupaten Bone Bolanggo ini akan dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan sebelum diserahkan ke KPU setempat. Menurut rencana, KPU akan melakukan rapat pleno rekapitulasi surat suara secara serentak pada tanggal 12 Desember 2020 dengan menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Terkait dengan logistik di TPS termasuk surat suara, sampai dengan saat ini itu sudah semua yang bergeser dari TPS kemudian diserahkan ke PPS dan sekarang ini sudah ada di kecamatan, untuk 18 kecamatan. Untuk beralih ke KPU Kabupaten, kita masih harus melaksanakan dulu tahapan rekapitulasi, rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Nah untuk Bone Bolanggo sendiri kita jadwalkan, itu sesuai rencana di tanggal 12, serentak dilaksanakan di 18 kecamatan. Sementara itu untuk mengantisipasi daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan internet, proses rekapitulasi surat suara akan dipindahkan ke wilayah yang memiliki jaringan internet. Mamat Kaida, Kompas TV, Bone Bolanggo, Gruntalo.